Intro Geger Selasa 13 Agustus 2024 kemarin, warganet pun dibuat miris dengan aksi kejinan brutal yang diduga dilakukan oleh suami selebgram bernama Cud Intanabila yang melakukan KDRT. Bahkan disebutkan pula, hal ini pun sampai berefek kepada sang buah hati. Yang saat itu juga ikut menjadi objek kekerasan dari suaminya. Ya, pertama kali muncul dan mengentakkan publik lewat sebuah postingan yang dibagikan oleh Cud Intanabila. Dalam postingan tersebut, Nabila pun juga menceritakan perjalanan pahitnya di usia pernikahannya yang baru berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Dimana ia pun kerap mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Lantas, seperti apa kejadian yang dialami oleh Cud Intanabila? Benarkah pula, ayah Cud Intanabila mengutuk keras perlakuan yang dilakukan Armor Teoreador, suami korban dan berharap pelaku pun dihukum sesuai perlakuan keji yang sudah dilakukannya. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan terpercaya, dan terpercaya, dan terpercaya. Investigasi, apa jadinya jika seorang suami yang seharusnya memberikan cinta dan juga kenyamanan hidup? Untuk wanita yang telah dipersuntingnya, malah melakukan perbuatan keji, tidak bermoral, dan yang jauh dari kata manusiawi. Seperti yang baru-baru ini, viral di sosial media, dan diduga diterima oleh salah satu selebgram asal Aceh, Cud Intanabila. Ya, pertama kali muncul dan mengentakkan publik lewat postingannya di sosial media yang mengunggah potret dugaan KDRT yang dilakukan suaminya itu. Di dalam postingan tersebut, sang selebgram pun juga menceritakan, Jika selama lima tahun usia pernikahannya, bukan kali ini saja sang suami yang bernama Armor Toreador melakukan perbuatan keji itu. Yang bahkan disebutkan pula, berefek kepada buah hatinya yang saat itu masih sangat-sangat kecil. Tidak cukup sampai di situ, sang selebgram pun juga menceritakan kemungkinan kejadian ini terjadi karena adanya wanita idaman lain yang sudah sering mewarnai biduk rumah tangganya yang berjalan lima tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak tersebut. Sebagai seorang istri, ia pun juga menutupi aib sang suami. Nabila pun diam selama kurang lebih lima tahun hingga akhirnya ia pun tidak bisa lagi menahan semuanya, lalu mengungkapkannya kehadapan publik. Pas ke viralnya postingan yang diunggahnya ke media sosial, sang selebgram pun langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Pores Bogor Kota. Berbekal baju sederhana yang hanya dikenakannya pada saat itu, Intan pun keluar dari mobil ditemani dengan beberapa teman wanitanya. Terlihat pula beberapa keluarga terdekat menemaninya, termasuk di antaranya anak dari al-mahrum da'i kondang Ustadz Arifin Ilham, yaitu Alvin Faiz dan juga sang istri. Seusai melakukan pelaporan, tak banyak kata yang terucap dari sang selebgram asal Aceh tersebut. Ia pun menuturkan tidak menyangka dengan pria yang sama ini dikenal baik menurut sepenglihatannya, bisa melakukan perbuatan keji tersebut. Ia pun mengutuk kejadian ini dan berharap pihak kepolisian bisa memberikan hukuman yang layak bagi pelaku kekerasan terhadap anaknya. Pucut? Pucut? Kek Intan? Gimana, Kak? Keadanya, Kak? Kek Intan gimana, Kak? Keadanya, Kak? Kek Intan gimana, Kak? Terima kasih. Doanya aja Kak Intan Ada yang mau masuk lagi? Maaf, maaf Maaf, maaf Maaf Kaget lah Kalian aja kok punya anak gimana? Kita lihat anaknya baik, kita lihat ya Yang ngobrol sama anak Namanya juga mantu kan Sangat-sangat ketewa lah Anak kita kok Ya udahlah Masalahnya apa sih om? Saya juga gak tau masalahnya Ya utuk lah Ya pokoknya gimana cara? Hukum lah, nanti kita kesempat hukumnya dah Kabarnya sebelum melayangkan laporan Dugan KDRT yang diterimanya Sore harinya Nabila pun lebih dulu melakukan visum Didampingi oleh kerabat dan keluarga besarnya Di salah satu klinik yang berlokasi Di Cikea Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat Visum pun dilakukan guna melengkapi Kelengkapan pelaporan yang dilayangkannya Untuk sang suami Namun kabarnya mengetahui pelaporan Yang akan dilayangkan oleh sang istri Armor Toreador Ingin lari dari kejaran pihak kepolisian Hal ini pun terungkap Setelah salah satu rekannya membagikan Pesan singkatnya dengan terduga pelaku Yang pada keterangannya Menyebutkan jika ia ingin lari ke Surabaya Tak mau ikut terseret dengan kehebohan ini Ia pun menginformasikan temuannya Terkait hal ini Dan dibagikannya ke publik lewat sosial media Lantas Seperti apa pula respon beberapa selebriti Yang dimintai komentar Caranya terkait kejadian ini Benarkah para selebriti Mengutuk keras perlakuan suami Yang dengan sadar melakukan tindakan KDRT Kepada istrinya sendiri Degit apabila Pintah muş Cepet pulih Belip nataktion Kepet liat Kepet liat Setelah Timur By Bob Kepet yang Aku melihat videonya benar-benar sangat geram banget Selaku aku juga wanita Dan aku juga pernah merasakan hal yang sama Jujur kalau lihat seperti itu Aku gak mau Apa ya dia merasa sendirian Aku juga akhirnya menghubungi teman-teman Terus teman-teman juga yang kenal Dan Henny juga akhirnya hubungi aku Dan saat ini kan mereka sama Henny Sama siapa lagi temannya Henny itu satu Dan dia akhirnya menghubungiku, Kak Ica Boleh gak pihak keluarga menghubungi Kak Ica Aku bilang dengan senang hati Apapun itu Apa yang bisa aku bantu Insya Allah aku bantu Pokoknya bilang sama dia Kamu gak sendirian Kita semua se-Indonesia Dukung-dukung kalian Dan apapun yang kalian minta Bantuan apapun dari aku Aku minta tolong update terus ya Kan hari ini kan udah buat laporan kan Langsung buat laporan malam ini Terus aku bilang ada apapun itu Mohon diinfo ke aku Sangat menyayangkan dan sangat sedih banget ya Setiap kali aku denger adanya kasus mengenai KDRT Apalagi ditambah dengan perselingkuhan Kok bisa gitu ya laki-laki itu melakukan hal yang sangat keji itu Tanpa dia pikirin perasaan perempuan yang katanya dia sayangi gitu Jadi aku tuh sangat menyayangkan Salud untuk perempuan gak cuma yang berinisial CI Tapi perempuan-perempuan di luar sana yang sudah berani speak up Mengenai KDRT Karena itu kan gak mudah Itu kan harus mengumpulkan mental Keberanian Dan juga kan Apa ya Resiko-resiko yang akan mereka hadapi ke depannya Kalau KDRT menurut saya yang pertama dan utama Yang pertama dan utama itu perspektif kita harus selalu membela Harus selalu membela dan percaya korban Dan tidak mentolerir bentuk kekerasan Kekerasan dalam bentuk apapun Kekerasan fisik Kemudian juga kekerasan verbal Kekerasan emosional Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini Sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan Namanya tindakan-tindakan KDRT yang udah sadis-sadis gitu mah itu jatuhnya tuh sebenarnya Karena aku perempuan ya Itu mah sebenarnya udah tindak pidana Udah seperti itu tuh harus dilaporin Perempuan harus speak up Kita kan justru punya lelaki sebagai kepala rumah tangga untuk melindungi Setelah pelaporan tersebut Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat mengamankan pelaku Yang kabarnya sedang berada di sebuah kamar hotel Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada malam itu Diamankan oleh pihak kepolisian atas pelaporan dari sang istri Armor Toreador, suami Intan Nabila dalam sebuah video Terlihat menggunakan baju putih dengan celana panjang Dan cukup terlihat tenang Terutama saat ditanya oleh sejumlah polisi berpakaian preman Yang datang untuk menjemputnya Dalam video yang beredar di sosial media Armor juga menutupi bagian kepalanya dengan sweater Saat akan digelandang menuju ke Pores Bogor Kota Untuk dimintai keterangan terkait dugaan KDRT yang diduga dilakukannya Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut pria Yang disebutkan sudah berbuat kasar kepada sang istri Yang menurut sang selebgram sudah sering dilakukannya Sejak kurang lebih 5 tahun usia pernikahannya tersebut Meski diberondong pertanyaan dari awak media Armor pun hanya diam Dan pandangannya pun lurus ke depan Lantas, seperti apakah pihak kepolisian merilis Armor sebagai tersangka Atas perbuatan kekerasan yang diduga dilakukannya terhadap sang istri Jut Intan Nabila Gimana bang, ada tangkapannya bang? Kok gak berani ngomong sih? Kok berani nyama Jawa? Ini adalah saudara ATK yang kemarin kita tangkap Sudah kita laksanakan pemeriksaan Sudah kita tetapkan pesangka Dan sudah kita lakukan penahanan Dengan tinggal berbukti Silahkan Saya akan berdaya kepada kamu Berapa kali kamu melakukan Kekerasan dalam rumah sangga Terhadap istri Atau anak-anakmu Dari tahun berapa? 2020 2020 Kamu tidak pernah memikirkan Bagaimana kondisi ketiga anakmu Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak Yang mempercayai tanggung jawab berhadap Tiga anakmu Saya tidak akan dapat memiliki anak-anakmu Dan saya melakukan kesalahan Saya siap untuk berjalan yang Apakah yang kamu Melakukan itu Selama 5 kali Di depan anakmu Terlalu terjadi Apakah Tetanggamu atau orang-orang tahu Bahwa Kamu sejati-ikut Melakukan semaneah Terhadap Istrimu Oke Sekarang Kamu harus terima Konsekuensi Apa yang telah melakukan Saya Akan berjuang Untuk membuat terang-terang kasus pemasalahan ini Dan saya akan mengganteng juga KPAI Sekarang sudah ada Kementerian PN PPA Dan Kementerian PPMK Untuk mengelamankan Sekolah ini Setidakkan anak-anakmu Kalau kamu bisa mempertahanku dong Kalau ada anak-anakmu Maka beliau-beliau lah bersama saya Yang bersama-sama membesarkan anak-anak Nah Kamu kemana Di balik dugaan KDRT yang diduga didapatkan selebgram Jud Intan Nabila Seperti tertulis dalam postingannya di media sosial Beberapa sahabat pun mengaku kaget saat kejadian ini menimpa Intan Lantas Seperti apa para sahabat ketika menceritakan hal tersebut Saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Terima kasih Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali 3 juta Ya pokoknya Sebagai sukses lah Dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang Baik untuk diperlihatkan Ya seperti terlihat dari beberapa penampilannya di sosial media Selebgram Jud Intan Nabila Memang terlihat sebagai seorang wanita yang cantik Mengenakan hijab Dan dikenal sebagai wanita yang cukup menjaga air Dan apapun yang terjadi dalam biduk rumah tangga Yang telah dibangun bersama sang suami Tak heran Dalam postingannya di media sosial Nabila pun menuliskan Bahwa ia hanya bisa diam Dan menanggung derita yang selama ini Harus ditanggungnya sendiri Selama kurang lebih 5 tahun usia pernikahannya Sebelum akhirnya Sudah tidak bisa lagi menahan semuanya Dan mengungkapkannya kehadapan publik Maka dari itu Beberapa temannya pun mengaku terkejut Saat pertama kali mendengar kejadian tersebut Dan menyebutkan Apa yang dilakukan Armor sebagai perbuatan biadab Karena melakukan kekerasan Kepada istrinya sendiri Yang seharusnya diperlakukan baik Tidak seperti apa yang diduga dilakukannya Agak shock sih Karena udah lama juga gak jumpa mereka Jadi sebenarnya Saya kenal isinya duluan Si Cutintan Karena memang Waktu itu saya punya konten Untuk hijabers Yang dimana Saya menggunakan jasa dia Untuk konten hijabers Di tahun 2017 Dan dia kan dari Aceh ya Tidak ada seleb gua maceh Terus Ketemunya lagi Pas tahu dia nikah Nama Anak buur nih Ini temannya Alvin Soalnya Iya nomor ini Terus saya kenal 2014 Saya tanya Lagi itu ada masalah Soal Instagramnya Kalau salah Dia minta tolong buat tutup permanen Terus saya bilang Ini kayak namanya gak Saya kenal nih gak asing gitu kan Yaudah Saya bilang Oh iya bener Akhirnya Ketemulah bareng Di sebuah acara Saya lupa Karena udah lama banget ya 2014 Tadi pagi Agak shock Ternyata ada sebuah Masalah besar ya Kalau saya anggap Dan itu Ternyata viral ya Dan saya Kalau menanggapi Sebagai suami Agak Biadap ya Menurut saya Hal yang dilakukan Karena gini Itu seorang wanita Masa Kita sakiti Sementara itu Armor Yang dikenal Sebagai pribadi yang baik Dan sangat kalem Membuat banyak pihak Tidak menyangka Kejadian seperti ini Bisa terjadi Lantas Adakah Sebagai teman Mereka pun juga berharap Jika hukuman yang pas Bagi terduga pelaku Yang gak diluar Ekspetasi kita kan Memang kalau ketemu orang Juga sopan kok suaminya Intanya juga kalem Enggak banyak bicara Dia juga Murah senyum Dan dia juga Kalem Tapi ceria juga dia Tapi yang saya Bingung Ini kok dia kuat banget ya Menahan ini semua Lingkungan influencer ya Teman-teman Kayak Alvin Henny Dia deketin sama Alvin Nama Henny Sayang ya Dalam islam itu Hukuman laki-laki Yang sudah punya istri Berselingkuh Itu aja dirajam Sampai mati Gak ada ampun Apalagi setelah selingkuh Dimaafin Malah mukulin Tendang bayinya juga Ini udah Mungkin ada faktor kejiwaan Atau dia belum siap Jadi seorang ayah Tapi nekat nikah Proses hukum dan berlanjut ya Jangan dicabut Takutnya nanti Biasanya bucin Terus damai lagi Kan kita banyak lihat berita ya Orang-orang yang damai Akhirnya diulang KDRT-nya Lalu takut ketahuan Ya na'ujubillah Meninggal tuh anak istrinya Saking takutnya Akhirnya dia Lebih menekan lagi Sementara itu Di balik dugaan KDRT Dan proses hukum Yang akan menanti armor Kini terungkap Informasi baru Yang diduga Sering dilakukan armor Lantas Apakah informasi tersebut Benarkah armor pun Sering meminjam uang Dengan nominal Yang cukup fantastis Halo saya Cika Bawode Selamat untuk Intense Investigasi Dengan subscribernya 3 juta Wow Keren banget Semoga info-infonya Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat Ya seperti yang banyak Beredar di sosial media Selama ini Armor Toreador Juga dikenal Sebagai salah satu Pebisnis Dan menurut Sang sahabat Kera pelesiran Keluar negeri Termasuk Mengajak Sang istri Untuk umroh Pada saat itu Saat hebohnya Permasalahan ini Muncul nama Salah satu korban Bernama Tegar Yang mengaku Sempat dipinjami Sejumlah uang Senilai ratusan juta Oleh terduga pelaku Lantas Seperti apakah Awal mula Kejadian tersebut Apa pula Bisnis yang dijanjikan Armor pada saat itu Dan benarkah pula Tegar sebagai korban Sering diiming-imingi Oleh armor Tapi tidak pernah Terwujud Sampai sekarang Karena aku baru kenal Tahun 2021 Mungkin Lebih lama Bang Adit Dia lebih kenal Lebih lama Yang aku tau Dia cuma pebisnis Punya bisnis Udah itu doang Tiap kali komunikasi Bahasanya cuma Ya kerjaan aja Udah bisnis Itu udah lama Itu Sekitar Udah setahun Bulan Oktober Oktober tuh udah mulai macet Pembayaran segala macem Aku gak tau ada apa Yang jelas Itu yang tau cuma dia doang Itu Aku Pokoknya Nagih pun baik-baik Segala macem Karena aku gak mau ada masalah Tapi ya ternyata Di balik itu semua Pas pulang umroh Ternyata malah dia kayak gitu Kok kaget juga gitu Karena kan gak mau pakai kekerasan Kita lagi baik-baik Harus Sabar gitu Ayahku tuh ngajarin kayak gitu Gak boleh Gak boleh kasar lah sama orang Aku dua kali dateng ke dia Dua kali Pertama sama ayah Kedua sama ayah Sama mama Yang pertama aku lupa bulan apa Tapi yang terakhir 13 Juli itu Ada istrinya juga Ketemu anak-anak Yang pertama gak ketemu Cuma dianya doang Ya Yang aku tau cuma itu doang Karena aku gak deket Tapi Ya tau lah dia pebisnis Aku gak tau bisnisnya apa aja Dan aku Ikut masuk disitu Dan aku gak tau Uang gue dipakai buat apa Itu dia yang tau Jadi Masih berjalan Aku gak tau Dia selalu kooperatif kok Tapi gak tau sama yang lain Aku pun gak tau dia punya utang Sambilnya apa enggak Itu cuma sama aku Karena ya mungkin dia ngeliatnya aku juga Ya aku gak maksa juga kan Yang penting Ya cicil aja lah Bayar-bayar-bayar Yang penting tanggung jawab gitu loh Laki kan Kalau laki harus tanggung jawab lah Bayar Ya ratusan lah Ya Of course Namanya bisnis Kan diiming-imingin ya Sayanya aja bodoh gitu Tapi Lebih jahatnya dia gak transparan gitu aja Gak transparan Baru-baru dibuka tuh kayak di akhir-akhir Kalau saya rugi gak masalah Yang penting Jujur di awal Bukan ditutup-tutupin Dijelasin Pakainya apa duitnya Blah-blah Jangan ditutupin gitu aja Sekarang belum sih Belum ada Kalau berkembang itu gak ada Cuma mungkin ada beberapa temen Juga yang aku ngobrol Ternyata Mengalami hal yang sama Menurut berempati sama istrinya Karena Sebelum kejadian itu Saya laksana 13 Juli Ketemu sama ayah mama saya Masih baik-baik Adeknya dateng semua Keluar Mereka senyum Ternyata Mungkin disitu istrinya udah Menahan banyak Rasa sakit Yang Itu gak bisa semua orang Kuat sih Sabar-sabar ya Semoga Cepat selesai Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan Jangan lupa untuk Like Subscribe Share Dan komen Tim redaksi Intens Investigasi Juga mengucapkan Banyak terima kasih Kepada semua subscribers Hingga Kanal Intens Investigasi Kini sudah mencapai Usia 5 tahun Isi Terima kasih telah menonton!